Ukraina kembali mendapatkan bala bantuan dari sekutunya yakni Denmark. Paket bantuan baru yang diberikan oleh Denmark ini senilai 800 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 12 triliun rupiah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun menyampaikan terima kasihnya atas bantuan yang dikirimkan oleh Denmark. Menurutnya, keputusan Denmark ini menjadi keputusan signifikan terbesar dalam sejarah perang skala penuh Ukraina. Pernyataan itu disampaikan Zelensky dalam pidato malamnya pada selasa 12 September 2023. Paket bantuan yang diberikan Denmark itu disebutnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan bersama Perdana Menteri Denmark, Matt Frederiksen, dan tim pemerintahannya. Selain itu, Zelensky juga menyinggung soal situasi garis depan medan perang. Pihaknya juga telah menyusun strategi dengan penguatan militer, produksi senjata, dan peluru di Ukraina. Zelensky menilai, militer Ukraina telah melihat dan mempersiapkan pasukan untuk menghadapi Rusia. Jangan lupa, bagaimana dengan keputusan dan keputusan keputusan. A do which, соответственно, must be ready our war.